Intro Halo sahabat edukasi, nama saya Sumaya Shandana Harjito Nama saya Syafira Nurayi Anindya Askar Aswati Dan saya Hawin Wufide Alhaq Kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Kami akan mempersembahkan prototipe pengolahan air limba Yang diberi nama Multiple Plain Water Filtration System Latar belakang pembuatan alat ini adalah kejadian berikut Wah, mengapa warna semuanya menjadi kuning seperti ini? Hmm, ini sih sudah pasti pencemaran air Dilihat dari warna air yang kuning dan sedikit kelumpur Baunya juga tidak sedap Lalu, bagaimana jika kita ingin mencuci baju dan mengumpulkan air bersih? Sumaya ini kan menjadi kebutuhan kita sehari-hari Aku juga tidak tahu harus berbuat apa Dari mana sih sebenarnya limba-limba ini berasal? Lalu, lalu bagaimana ini? Apakah kita akan laporkan ke Pak Lurah? Baiklah, bagaimana? Pak Lurah, Pak Lurah, mana sih Pak Lurah? Assalamualaikum Baiklah, begini kan Pak Ibu Bimba Begini Pak, kedatangan kami di sini untuk menyampaikan kepada warna warga desa mengenai selanjitan tercuma Hal ini dibuktikan dengan warna air yang kekulikan, aroma tidak sedap, serta banyak warga yang mengalami gangguan kesehatan Iya Pak, pabrik mengendalakan sungai itu sebagai sungai air bersih Tapi sekarang sudah tercemar Sehingga para warga kesulitan memenuhi kita sehari-hari Lurah yang dibuang ke sungai kami Duduga berasal dari pabrik yang baru dibangun di Dukat Pedesaan, Pak Mohon bersabar, Rebu, mohon bersabar Jadi saya akan menegosiasi dengan pihak pabrik Sebenarnya pihak pabrik sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan membuang limbah tersebut ke sungai terdekat kita Tapi fakta yang ada di lapangan ternyata sangat berbeda Jadi nanti akan saya minta pertanggung jawaban kepada pihak pabrik Namun proses ini akan membutuhkan waktunya cukup lama Jadi saya kira kita harus mencari alternatif penyelesaian untuk pengolah air tersebut Ada usulan? Kalau boleh saran, saya pernah membaca artikel yang menunjukkan cara pengolahan air dengan metode penyaringan air Tapi saya kurang mengerti tentang masalah ini, Pak Baiklah, kalau begitu kita serahkan saja kepada anak-anak di desa ini Mereka cukup ribet dalam masalah sebuah Saya ada kenalan menghasiswi yang sedang ngapain di desa ini Sepertinya bisa ikut membantu? Baiklah, kalau begitu sampaikan saja tentang alat dan biayanya kepada saya Nanti akan diurus di kantor desa Saya harap warga di desa ini juga dapat ikut membantu Baik, Pak, terima kasih banyak Terima kasih, Pak Halo, Mark Hai, kenapa nih? Katanya ada yang mau didiskusikan? Gini, bisa minta tolong cari ide pengolahan air yang sederhana nggak? Soalnya sungai di desa lagi mengalami krisis air bersih Hmm, pengolahan air ya? Iya Kalau untuk mengolah air, ada beberapa cara yang bisa dipakai sih Seperti penyaringan berlapis yang menggunakan bahan tradisional Contoh pengolahan air lainnya itu bisa menggunakan koagulasi dan koordinasi Tapi ada alternatif yang lebih mudah Kamu bisa melakukan fituromediasi Nah, sepertinya kalau di kampung ada banyak tanaman yang bisa kamu gunakan Untuk mengolah air yang pekimar Seperti teratai, kiambang, ecenggondok, minair, hidrila, dan kabomba Nah, tanaman-tanaman ini bisa menyerak palutan mindah rumah tangga Logam berat, bahkan bakteri loh Oh iya, di kampung saya banyak tanaman itu Bahkan dianggap sebagai gulma yang mengganggu oleh masyarakat lalu dibuang Nah, kalau begitu tinggal mengerahkan warga untuk mencari tanaman Dan men-design alat pengolahan airnya Cari peralatan yang biasa dipakai oleh air dan sederhana ya Oke, terima kasih ya Untuk membuat prototek ini diperlukan alat dan bahan sebagai berikut Ada botol, kawat, rak sepatu, kursi, batu, kerikil, pasir, sabut kelapa, kontainer, kran, aluminium foil, dan lampu UV Tanaman yang digunakan adalah Ecinggondok, kiambang, redroot, teratai, hidrila, kabomba, minair, dan dekuit Air sungai yang tercemar dialirkan secara otomatis menuju ke bak penampungan menggunakan prinsip pelampung Pompa akan matis secara otomatis jika air dalam bak penampungan ini hampir penuh Lalu pompa akan menyala secara otomatis jika air dalam bak penampungan berkurang dalam volume tertentu Di dalam bak penampungan ini diletakkan batuan dan ecinggondok Ecinggondok berfungsi sebagai agen fitur remediasi Yang menyerap limbah rumah tangga, limbah sisa pertanian, sisa-sisa sabun, dan fosfat Ada pun fungsi batuan adalah membantu dalam proses pengendapan air tercemar pada tahap awal Setelah air dalam bak penampungan air mencapai volume tertentu Maka nanti air akan dialirkan menuju ke filtrasi tanaman Secara bertahap, tanaman ini akan melakukan proses penyaringan dengan kemampuan yang berbeda Botol disusun secara zig-zag agar desain lebih minimalis dalam prototip ini Air dari bak fitur remediasi akan mengalir menuju botol ke-satu Yang berisi tanaman kiambang atau salvinia molesta Yang akan mengisihkan bot dan fosfat pada limbah domestik Lalu air dari ujung botol ke-satu akan mengalir menuju botol ke-dua yang berisi retrot Yang dapat menghambat pertumbuhan ganggang dan dapat menyerap sampah biologi dan polutan dalam air Pada botol ke-dua ini juga ditambahkan dakwit yang digunakan sebagai bioremediator untuk pemulihan nutrisi air tercemar Selanjutnya air dari botol ke-dua mengalir ke botol ke-tiga yang bersih teratai atau water willy Yang terbukti sangat efektif dalam menyerap logam berat dari air dan membantu mengurangi pertumbuhan alga Air dari botol tiga akan mengalir ke botol empat yang berisikan tanaman hidrol dan fisi latak Memiliki fungsi sebagai zat hara dan dapat menurunkan keadaan siar dalam limbah Tanaman ini juga menambahkan keadaan osigen dalam air dari proses fotosintesis Selanjutnya air akan mengalir ke botol lima yang berisikan tanaman kabombat Spesies serendam yang baik untuk ditanam dapat menyerap timbal dalam jumlah besar Karena jenis asam khusus di dirim selnya yang membuat air lebih aman bagi manusia dan hewan Tanaman ini juga menambahkan kadar oksigen dalam air melalui proses fotosintesis Selanjutnya air dari botol lima akan mengalir ke botol enam yang berisikan tanaman menta akotica Yang berfungsi untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif Selanjutnya air akan melalui alat vibrasi tambahan berlapis Yang terdiri dari sabut kelapa, kemudian batu, kerikil, arang aktif, pasir, dan spots Untuk menyaring partikel-partikel kasar yang terbawa aliran air Arang aktif berfungsi untuk menambah efektivitas dalam penyaringan termasuk membunuh bakteri Aliran air dari alat vibrasi tambahan menuju bak penampungan efursi Pada baki ini diberikan sinar UV untuk proses sterilisasi dan menghampat pertumbuhan alga Penyaringan ini akan dimaksimalkan dengan adanya aluminium foil di sekitar lampu ultraviolet Jika ingin melakukan penelitian lanjutan, maka bisa mengambil sampel air dari setiap wadah Di sini saya mengambil sampel air dari setiap wadah mulai dari bak penampungan, botol 1-6, filtrasi tambahan, dan bak penampungan air bersih untuk melihat perubahan yang terjadi pada setiap wadah Ini adalah sampel-sampel air dari setiap wadah Hasil yang didapatkan dari Multiple Plain Water Filtration Situ ini adalah air bersih dan sehat Karena sudah mengalami proses penyerapan palutan lima rumah tangga, logam berat, dan bakteri oleh variasi tanaman pada alat Disempurnakan lagi penyaringan secara fisika dengan alat filtrasi ini Berbeda dengan alat filtrasi pada umumnya yang hanya menyaring tanpa menambahkan oksigen Alat ini juga memperkaya air dengan oksigen yang dihasilkan tanaman air yang terendam dalam air sehingga bio atau oksigen yang terlarut meningkat Maka dari itu, hasil dari prototype ini membantu membencahkan masalah organisa sehingga air yang tercemar bisa diolah dan digunakan kembali Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Seperti minum, mandi, bahkan mencuci pakaian Dan warga desa pun bahagia dengan saus ini Nah, sahabat edukasi, sekian penjelasan dari kami Semoga cara ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!